Sebelumnya Rasman Nasution mengungkapkan bahwa pahmi bahmi, apalagi di kita mirzanis, public speakingnya kalah jauh dari Rasman. Kalau dia lupa berpikir dengan saya, kau masih di bawah, dia akan bilang saya marah-marah, ini bakat yang dikasih Allah. Yang anda tahu, anda kan wartawan, anda itu lebih tahu dari semua, itu adalah menjadi hatanya. Anda tahu nggak siapa yang menyampaikan kalimat-kalimat itu? Nikita atau Mamalema? Mayawansi sebenarnya. Sudah, laporkan Mamalema. Benar saja kata Rasman Arif Nasution bahwa ia sangat beda kelas dari pahmi bahmi dan Nikita Mirzani. Kalau Rasman Arif Nasution diruja oleh para wawan, para awam media tetapi berbeda ketika Nikita Mirzani dan pahmi bahmi yang ditanya. Malahan mereka seringkali meluluskan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh wartawan. Ibu, ibu, bapak, bapak, anak muda semua bahwa ada seorang trompon yang bernama Lomi. Dia sempat berpikir. Hega naught. Oh, Laura, 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 Laura Meizani Hahaha Laura Meizani ingat dulu. Yes, Loli. Terus yang ngomong selama ini Loli itu siapa? Saya tanya, ia ngomong Loli siapa? Kan ibunya. Udah, udah, udah. Udah, udah, udah. Pulang, pulang. Dua. Mari pulang, mari pulang. Pulang. Si mana deh. Kalian ini. Koleh. Sakit di. Apanya. Itu yang menyampaikan kalimat-kalimat itu siapa? Yang menyampaikan itu? Mama Lemo Nikita dari bahasa mereka Apa buktinya kalau Nikita? Mungkin sudah menyiapkan barang kalimat Udah yang masuk, mereka yang memasukkan laporan gitu Bukan, yang Anda tahu Anda kan wartawan, Anda itu lebih tahu dari semua Itu adalah menjadi hak Anda Anda tahu nggak siapa yang menyampaikan kalimat-kalimat itu? Nikita atau Mama Lemo? Mama Lemo sih sebenarnya Sudah, laporkan Mama Lemo Oke Nah, artinya dari Ampang sendiri juga belum ada Ada panggilan nggak Bang soal untuk Laporan ini untuk ayahnya Fadel ya Yang melaporan nggak Niki? Sudah ada panggilan dong? Belum lah Saya belum tahu laporannya Jadi saya tidak akan menanggapi Karena satu, error in subjekto Yang kedua, kita belum melihat kebenarannya atas laporan itu Itu aja Jadi hal-hal yang belum jelas saya tidak akan menanggapi Belum jelas ya Nah, kalau untuk tangkapan ayah Fadel sempat bilang Laura ini membawa masalah bagi keluarga Fadel Ini, itu yang paling prinsip sebagai seorang yang secuai dengan syariah Islam Seorang wanita Itu harus ada dengan orang yang menjadi muhrimnya Muhrimnya itu adalah orang tuanya Kenapa? Bukan muhrimnya Ada bersama Anda Jadi saya tidak perlu bagaimana seseorang ini terkait dengan syariah Jadi jangan berbicara kalau Jadi syariah Islam itu Kalau bukan muhrimnya Anda tidak punya hak untuk menampung orang yang bukan muhrim Anda Itu melanggar syariah Islam Kalau Anda berbicara tentang syariah Islam Ya, secara syariah Islam tidak boleh menampung seseorang yang bukan muhrimnya Apalagi seakan-akan dan sebagainya Itu saja sudah salah Jadi saya tidak akan menanggapi Anda bisa lihat bagaimana seseorang yang telah melanggar syariah Islam itu sendiri Jadi kalau orang yang sudah syariah Islam saja dilanggar Anda bisa menilai bagaimana orang ini Itu saja Menanggapi statement dari kuasa hukumnya FA kemarin Apa ini? Iya ini telepon kami terus Oh bukan menanggapi, menjelaskan Menjelaskan statement dari Kemarin kan Bang Rasman itu Apa berapi-api itu Meluap-luap Artinya kayaknya kesel juga sama Bang Fahmi Enggak lah dia tidak kesel sama itu Ya mungkin capek aja Capek mungkin kan sudah malam sampai malam Mungkin capek Jadi karena kalau orang capek itu mungkin tidak konsentrasi Memanasnya dengan statement yang digelindikan oleh Rasman Nasution bahwa Nikita Mirzani beserta Sang pengacara Fahmi-bahmi tak sebanding dengan dirinya Ada di bawah Rasman Arif Nasution Ya sebagaimana ia sampaikan saat press conference Tapi pada kenyataannya Berbeda ya Sangat jauh berbeda Antara yang berkelas hanya dengan yang nyerocos saja Hal itu tentunya menjadikan kita semakin penasaran Ketika Rasman Arif Nasution Karena hanya salah nyebut nama Berbeda dengan Fahmi-bahmi yang begitu cerdasnya Mengelak dari berbagai pertanyaan wartawan Dan terkadang malah dia juga membenarkan pertanyaan yang disampaikan oleh para Ya wartawan tersebut Para awak media yang hadir untuk bertanya secara langsung kepada mereka Tentu hal itu menunjukkan kualitas diri seseorang Kualitas diri seorang pengacara Yang disebut-sebut oleh Rasman bahwa Fahmi-bahmi berada di bawahnya Soal ya Dia memberikan keterangan di depan media Dan lain-lain ya Rasman yang begitu ponga dan sombong Rupanya ia harus gigit jari dan menerima kenyataan Ketika ia ditanya oleh para wartawan Malahan ia diruja oleh para wawan tersebut Berbeda dengan Fahmi-bahmi Yang begitu cerdas menghindari dan membuat para awak media tersebut Tak berkutik saat bertanya kepada Fahmi-bahmi Bagaimana menurut kalian? Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukkan Agar tambah seru keuuan mereka berdua Yang so selalu akan kita sajikan Kabar terbaru terupdate Tentang Selebriti tanah air dan mancanegara Yang bakal bikin kita Semua happy senang Dan update akan kabar berita terbaru Tentang mereka tentunya Oke itu saja Kabar dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax